Dengan komposisi bumbu yang pas, racikan seblak asli suna yang sudah disesuaikan dengan lidah masyarakat Madura, seblak viral ini banyak digandrungi masyarakat. Tak hanya komposisi bumbunya yang pas di lidah, Anda dapat memilih berbagai topping hingga menentukan tingkat kepedasan. Harga seblak dibanderol dengan murah meriah yakni mulai Rp6.000, sedangkan harga topping tambahan yakni Rp1.000 dan Rp2.000. Pemilik warung seblak rombong kene, Lilis mengaku awalnya menjual kentang goreng, jamur, ubi bakar, dan seblak. Namun seblak yang dijualnya ternyata lebih diminati banyak orang daripada usaha yang lain. Ditambah lagi, saat usaha seblaknya dipromosikan melalui Instagram, seblak rombong kene menjadi viral dan menghasilkan omset lebih banyak. Awalnya itu karena corona, corona saya bingung, misalkan suami kerjanya di disub, terus sambil jadi supir panggilan gitu. Kan nggak ada yang boleh jalan, akhirnya saya mikir mau buka apa, akhirnya ya buka sebelah. Terus yang menonjol ini, akhirnya ini aja yang dilanjur tiri. Awalnya turun, makin kesini makin banyak yang tahu, banyak yang tahu. Sementara itu, Anissa, pelanggan di warung milik Bu Lilis ini, mengaku seblak yang ia pesan perpaduan pedas kurinya terasa. Kuahnya banyak, serta harganya juga terjangkau. Lilis mengaku omset perharinya Rp2.000.000 hingga Rp5.000.000. Varian topping prasmanan yang dirinya jual yakni mulai dari dumpling, fish roll, scallop, hingga varian besar dan kecil sosis. Anda bisa membeli secara langsung di jam buka sebelah kerombong kene dari pukul 11 hingga 9 malam. Buka setiap Senin hingga Sabtu. Dari Bangkalan Madura, Aviona Partia Dewi melaporkan.